Nah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan TV Lebaran TV nya orang yang butuh hiburan Nah kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan Dari TV Lebaran Yang kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi alam ya Ekspedisi alam ini biasanya TV Lebaran lakukan di alam terbuka atau alam bebas Dengan tujuan kita mendapatkan hiburan baik lahir maupun batin Nah di depan layar hp anda kita tadi melihat ikon dari kecamatan Imogiri Kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat Dimana tempat ini adalah Menurut versi TV Lebaran adalah Salah satu Tempat Makam ya Dari Lima wanita cantik Yang pernah ada Di zaman Mataram silam Khususnya adalah di masa Mataram Amangkurat Satu Yang Kerajaannya berdiri kokoh di Plaret Bantul Yogyakarta Tapi untuk menuju ke sana Saya akan ajak pemirsa TV Lebaran untuk melihat Dari jauh bagaimana kondisi Dari makam-makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri Bantul Yogyakarta Kita akan lihat dari arah selatan Dari sebuah pegunungan Dan untuk menuju ke lokasi dari salah satu putri cantik Atau wanita cantik Di masa silam Di masa kerajaan Mataram Amangkurat I Kita ini nanti dari tempat ini Atau dari Makam-makam Imogiri ini Lokasinya ada Di selatan Dari Makam-makam Raja-Raja Mataram ini Nah kalau kita lihat Yang ada di layar HP Anda Atau di Layar ini Atau di gambar ini Pemirsa TV Lebaran dapat melihat Sebuah Pegunungan Sebuah bukit Yang disanalah Tempat bersemayam Para Raja-Raja Mataram Salah satunya adalah Raja Mataram yang terkenal Yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo Diikuti oleh penerus-penerusnya HB1 HB2 HB3 Dan sampai HB yang ke-9 Oh maaf Untuk HB2 Kayaknya tidak ada di sini ya Karena beliau dimakamkan Di Kota Gede Nah inilah teman-teman Yang ingin tahu Suasana Atau ingin melihat Bagaimana Bukit Yang menaungi Atau bukit yang ditempati Oleh para Raja-Raja Mataram Yang telah wafat Nah kalau kita lihat dari Gambar ini Atau layar ini Yang ada di HB Anda Itu adalah Masjid yang Menuju ke Puncak dari Makam Raja-Raja Mataram Imogiri ya Itu masjid ya Masjid Sepuh juga Masjid yang konon juga Dibangun Bebarengan dengan Makam ini Nah itu teman-teman ya Kita deketin Itulah masjid yang kemarin Kita lewati Di saat kita Melaksanakan ekspedisi Ke makam Raja-Raja Mataram Yaitu Sultan Agung Hanyokur Kusumo Dan HB ke Satu Dan Ke penerus-penerusnya ya Nah ini kita akan lihat Dari sisi timur ya Jadi sisi timur ini Bagaimana sih Kondisi Dari Kugusan Bukit Yang menahungi Atau ditempati Oleh Para Raja-Raja Mataram Yang telah wafat Atau telah Mangkat ya Kita dapat Pembil ikmah juga Dari ekspedisi kali ini Bahwa Saya lagi bahwa Inilah sejarah Kita mengenal sejarah Untuk kita ambil Minimal Kita dapat mengambil Iktibar Kita dapat mengambil Pemikiran Bahwa Semua akan kembali Menjadi sejarah pula Bagi anak Cucu kita Karena bagaimanapun juga Mereka-mereka Yang telah wafat Atau yang telah Melampaui zamannya Mereka di saat Nya Mereka juga hidup Kayak kita juga Eksis Seperti Kita Ini Nah inilah teman-teman ya Kondisi dari Makam-makam Raja Mataram Kenapa kita liput Karena Sebelum kita Menuju Ke lokasi Dari Makam Seorang Putri cantik Yang pernah Eksis Di Zaman Mataram Silam Itu Lokasinya itu Ada di selatan Makam-makam Imogiri ini Karena memang Cerita dari Sosok Wanita ini Memang Tidak lepas dari Liku-liku Cerita Drama Dari Kerajaan Mataram Di masa lalu Nah inilah teman-teman Tempat yang kita Meng Ekspedisi kali ini Yaitu Kampung Atau desa Banyu Sumrup Lokasi di Sekitar sini Ini terkenal dengan Kerajinan Keris Kemungkinan Besar Memang Dulunya Saya yakin Disini adalah Tempat yang Memang Menjadi tempat Para Pembuat-pembuat Keris Yang sangat Handal Yang mungkin Didapuk Atau mungkin Dijagakan Oleh Kerajaan Pada masa lalu Untuk Menjadi Gudangnya Persenjataan Kerajaan Di masa lalu Nah kita lanjut Lagi teman-teman Perjalanan kita Untuk menuju Ke lokasi ini Lokasi ini adalah Makam Banyu Sumrup Disini kita akan Mengunjungi Dimana disini Terdapat Sebuah makam Seorang putri cantik Yang bernama Roro Oyi Disini kita tidak akan Membahas bagaimana Sejarah Komplit Sejarah Keseluruhan Dari tempat ini Yang kita tekankan Di Ekspedisi kali ini Yaitu kita akan Ekspedisi Dimana Ada seorang Putri cantik Sekali Di masa lalu Putri yang belum Mengenal Lipstik Belum mengenal Kosmetik Di masa kini Tapi beliau Sudah Memukau Sang Raja Dan Putra Mahkota Kita bisa Bayangkan Bagaimana Kondisi Kecantikannya Apalagi Apalagi Beliau ini Adalah Putri cantik Keturunan Tionghoa Atau Cina Bagaimana Perbaduan Jawa Dan Cina Bersatu Hingga Beliau Dapat Memukau Seorang Raja Tentu Saja Kecantikannya Sangat Luar biasa Nah Kalau kita Lihat Di samping Saya Ini Masjid Karena Yang namanya Tempat Tempat Penting Di masa lalu Itu Di depannya Itu Saya lihat Identik Ada Sebuah Masjid Karena Kerajaan Matara Memang Terkenal Dengan Kerajaan Islam Di Pulau Jawa Kita Lanjutkan Lagi Teman Teman Perjalanan Kita Menuju Lokasi Seorang Putri Cantik Seorang Putri Cantik Seorang Putri Yang Imut Seorang Putri Yang Kemulai Parasnya Seorang Putri Yang Kalem Di Saat Itu Belilah Putri Roroi Inilah Teman Teman Lokasinya Yaitu Lokasi Makam Banyu Sumuruk Konon Lokasi Ini Adalah Tempatnya Orang-orang Yang Dimakamkan Yang Dianggap Sebagai Pembangkang Atau Sebagai Musuh Dari Kerajaan Mataram Di Masa Lalu Sekali Sekali Lagi Pemirsa Tifil Baran Inilah Makam Banyu Sumur Yang Ada Di Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Konon Konon Di Tempat Inilah Tersimpan Kisah-kisah Piluh Di Masa Silam Dimana Sebuah Kerajaan Besar Di Plaret Bantul Yogyakarta Masih Berdiri Kokoh Dan Berjaya Makam Banyu Sumurup Sekali Lagi Disinilah Konon Banyak Cerita Yang Mengisahkan Yang Menceritakan Yang Dapat Membuat Tetesan Air Mata Roro Oyi Merinding Aku Kalau Menyebutnya Karena Konon Beliau Saat Dibawa Ke Mataram Beliau Masih Kecil Beliau Masih Imut Beliau Masih Mudah-mudahnya Tapi Kedatangan Di Mataram Membuatnya Menjadi Harus Menerima Cerita Pahit Roro Oyi Adalah putri Dari Kimangun Jaya Yang Berasal Dari Kalimas Surabaya Jawa Timur Beliau Beliau Merupakan Keturunan Tionghoa Jadi Bagaimana Kita Dapat Membayangkan Kecantikan Seorang Wanita Jawa Berketurunan Cina Putih Dan Bersinar Tionghoa Ratu 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 Malang Yang Juga Dikenal Cantik Wafat Dikenal Bahkan Saat Itu Roro Oyi Masih Gadis Masih Kecil Belum Pantas Untuk Diberistri Oleh Sang Raja Sehingga Untuk Sementara Beliau Dititipkan Dan Dirawat Oleh Ngabai Wirorejo Hingga Nanti Roro Oai Oyi Sudah Dewasa Dan Sang Raja Sudah Pantas Untuk Membawanya Kesinggah Sana Kerajaan Menjadi Istrinya Singkat Cerita Setelah Beberapa Waktu Adipati Anom Atau Amangkurat Dua Yang Merupakan Putra Dari Amangkurat Satu Dari Istri Pertamanya Ratu Kulon Diperintahkan Oleh Kakeknya Pangeran Begik Untuk Mencari Istri Dan Saat Dia Sedang Berjalan Jalan Di Sekitar Rumah Wirorejo Rumah Dimana Roro Oyi Bersinggah Sementara Disitulah Sang Putra Mahkota Terpikat Pada Pandangan Pertama Oleh Kecantikan Roro Oyi Oh Roro Oyi Oh Roro Oyi Sang Putri Cantik Keturunan Cina Walaupun Adipati Anom Jatuh Cinta Tapi Dia Tahu Bapak Roro Oyi Merupakan Calon Selir Dari Ayahnya Sehingga Dia Hanya Bisa Memikirkan Roro Oyi Setiap Harinya Sampai Beliau Jatuh Sakit Mengetahui Cucunya Sakit Karena Cinta Karena Asmara Pangeran Pangeran Pagi Pun Datang Kepada Wiro Rejo Untuk Tawar Menawar Bernegosiasi Agar Bisa Membawa Roro Oyi Untuk Dikahkan Pada Cucunya Adipati Anom Sang Putra Mahkota Walaupun Merasa Takut Tetapi Akhirnya Wiro Rejo Menyerahkan Roro Oyi Kepada Pangeran Pagi Pangeran Kepada P demande 있고 мен P US La Poh Pih Poh Poh Terima kasih. 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 Dan akhirnya beliau harus ikhlas untuk menerima cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.